Bismillah, kita akan mulai Pembahasan tentang domir atau disebut dengan kata ganti Ini adalah fondasi dalam ilmu bahasa Arab Dan seringkali para ulama mengucapkan perkataan Man hurrimal usul, hurrimal usul Barang siapa yang terharamkan dari hal-hal yang sifatnya mendasar Maka dia akan terharamkan dari mencapai derajat keilmuan Orang baru hijrah dia bukanya kitab apa? Saya baru hijrah, saya mau langsung gaji sahih Bukhari dan sahih Muslim Dia belajar dulu yang dasar-dasar ya Ilmu akidah dasar gimana, fikih dasar gimana Hal-hal yang mendasar dulu Bahasa Arab dari dasarnya juga dulu ya Mau langsung belajar Alfiyah ibn Malik Baru belajar bahasa Arab, langsung belajar Alfiyah Ini orang-orang seperti ini harusnya fokus dulu yang ilmu yang dasar-dasar Sudah belajar belum kewaid fikihah? Kewaid fikihah ada kewaid kubro yang lima Belum Ustadz ada lima kaedah fikih besar Belum belajar Apa saja itu? Nah, belum dipelajari Usul fikih yang dasar? Belum belajar Usul tafsir yang dasar? Belum belajar Usul hadith yang dasar? Belum belajar Yang dasar-dasar belum? Mau bicara yang tinggi Nyambungnya sama politik internasional Dia bahas semua ya Kedokteran dia serang-serang sini-situ-situ dia serang langsung ya Tapi dia ditanya Kaedah fikihah yang lima apa saja yang menjadi kewaid kubro Disepakatnya semua para ulama Tidak tahu Semua ulama sepakat kewaid kubro ini Yang lima Tidak tahu Atau domir Ditanya Domir ada berapa? Bingung dia Tapi kalau suruh bicara masalah Hal-hal internasional Mencakup nyawa banyak orang Berani mulut dia Ini berbahaya teman-teman Ini hal yang berbahaya Para ulama mengingatkan Berkali-kali dalam masalah ini Dalam kitab-kitab yang banyak Seseorang seharusnya apa? Belajar bertahap Kata Ibn Abbas radiyallahu anhu Apa? Ada yang tahu? Al-alimurrabbani Hualadzi Allama Ada yang ingat itu perkataan beliau? Sigara al-ilmi Qabla Kibarihi Dicatat itu ya Kata Ibn Abbas radiyallahu anhu Al-alimurrabbani Seorang yang alim Yang benar-benar alim Kata Ibn Abbas Yang mengajarkan ilmu yang kecil-kecil dulu Sebelum ilmu yang Besar Maka tidak heran Jika para ulama terdahulu Sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal Dituduh sebagai ulama Haid dan Nifas Kenapa kalau dituduh seperti itu? Dia belajarnya hal-hal yang mendasar dulu Tidak membahas yang tinggi-tinggi Terlalu tinggi-tinggi dulu Buat murid-muridnya Akhirnya dituduh sebagai Ulama haid Dan Nifas Ma'udzubillah min zalib Padahal mereka ulama Ulama-ulama besar Dituduh dengan kata-kata seperti itu Karena hanya Membahas hal-hal tentang haid dan Nifas Tidak mau bahas yang Lebih penting katanya Menurut dia lebih penting Tapi dia banyak mencelakakan Nyawa orang ini berbahaya Oke tidak kita Mau lanjut Masalah terlalu luas ya Kita bahas masalah Dhamir Dhamir ini teman-teman Dasar penting Dalam bahasa Arab Tidak bisa Tidak dihafalkan Saya ingatkan sekali lagi Harus hafal Dhamir Ada berapa Dhamir? Total Dhamir ada berapa? 14 Ada yang sudah tahu 14 Baik Sekarang kita langsung bahas Kalau Anies sudah tahu Alhamdulillah Bagi yang belum tahu Ikuti Berikut ini Siapa bisa bacakan contohnya Nomor 1 sampai 6 Dibacakan? Boleh mas Abu Mujtahid? Tidak betul Wahid lagi ya Tidak apa-apa Nomor 1 Bismillahirrahmanirrahim Betul? Betul Betul Muallamati Ini salah ya Muallimata Tertukar ini harokatnya Terus nomor 5 Ma akramal muallimu illa iyaka Oke terus Wa muli'un Ini salah juga bukan muli'un harusnya Mula'un Ini mula'un Diperbaiki ya Setelah lagi saya jelaskan dari segi arti Seharusnya mula'un bukan muli'un Ini saya tidak lihat versi aslinya Tapi saya tahu itu salah Dari kebiasaan Banyak membaca ya Di penjelasan ini juga yang benar Betul Saya misalnya walaupun saya tidak hafal Quran Tapi kalau imamnya baca salah saya tahu Karena memang menyelisih kaedah bahasa Arab Langsung tahu Alhamdulillah Ini beberapa kali saya mengalami Ini salah ini baca aja ini Tidak benar Ketahuan ya teman-teman Karena sudah sering Belajar bahasa Arab Contoh-contoh Barukan kita harus jelaskan masing-masing Pembahasannya Kata ana Tadi ada kata ana Saya Nahnu Kami Anta Anta engkau laki-laki Anti engkau perempuan Jadi dalam bahasa Arab Juga ada yang namanya kata ganti Dan saya pikir Semua bahasa di dunia Punya yang namanya kata ganti Apa itu kata ganti? Kata yang menggantikan Kata Zahir Jadi dalam bahasa Arab Ada yang namanya Dhamir Ada yang namanya apa? Zahir Al-ismu Zahir Kata Yang jelas Ini arti secara bahasa Maksud kata yang jelas apa? Tadi Semua selain kata ganti Namanya Zahir Jadi kalau saya bilang Al-kitabu Termasuk Dhamir atau Zahir Zahir Al-kitabu Termasuk Zahir Kemudian saya mau Mengganti Kata al-kitabu Saya ganti dengan Dua Maka dia adalah Zahir Inilah fungsinya dia Untuk Mengganti Mengganti Gampang ya? Baik Sekarang kita Saya langsung jelaskan aja Untuk menyingkat waktunya Di nomor satu tadi Ada dhamir Berupa kata Ana Yang bermakna Saya Nahnu Apa artinya nahnu? Kami Anta Artinya Engkau Laki-laki Jadi di dalam bahasa Arab Laki-laki dan perempuan Dibedakan Kecuali Saya dan kami Pakai universal Bisa dua-duanya Anti Engkau Perempuan Iyaka Nah ini agak beda ya Iyaka artinya Kamu Dalam bahasa Indonesia Kemudian diartikan Kepadamu Diartikan begitu Arti sebenarnya ya Kamu Tetapi sebagai Objek Ini bedanya Memahami Maksud dari kata Atau dalam bahasa Tersebut dengan Madlulul Lafzi Dari Terjemah Terjemahnya Hanya Pakai kata Kepadamu Tapi kalau versi Arab Maksud dari kata tadi Adalah Domir Nasab Untuk kata Anta Hua Mula'un Bill La'ibi Yaitu kata Hua disini Adalah Domir Dia Laki-laki Baik Untuk koreksi Terjemahnya Saya coba Cek dulu Tadi ya Al-Mu'allimah Itu harusnya Nah ini versi Terjemahnya Ada yang salah Di nomor 5 Diartikan langsung Kepada maksudnya Seharusnya Ma disini Diartikan Tidak Tidaklah guru Memuliakanmu Eh Tidaklah guru Memuliakan Kecuali Kepadamu Ini arti sebenarnya ya Ma diartikan Tidak Lalu Ilah diartikan Kecuali Seharusnya Artinya adalah Tidaklah seorang Guru tersebut Memuliakan Kecuali Hanya Kepadamu Saja Kalau ke yang lain Dia tidak Memuliakan Berarti muridnya Tadi dikhususkan Nomor 6 Mula Mula ini Diartikan Senang ya Sebenarnya Juga bisa Diartikan Semacam Kecanduan Mula Mula Diartikan Kecanduan Baik Kita lanjut Kaedah Ad-damir Definisinya Apa? Ismun Ma'rifatun Berarti Damir itu Jenisnya Ma'rifah Bukan Nakirah Damir adalah Ma'rifah Diingat baik-baik Menunjukkan Ini yang tadi saya singgung Sebagai Madlulul Lafzi Berbeda dari Terjemah Sesuatu yang ditunjukkan Oleh lafad tadi Kepada makna tertentu Itu berbeda dari Terjemah Secara mendetail Ada pembahasan yang Cukup detail Di masalah itu Sehingga orang yang Cuman tahu terjemah Berbeda dengan orang yang Tahu maksud dari Lafad Ada berapa jenis Di sini Damir Ada yang menunjukkan Mutakallim Apa artinya Mutakallim? Pembicara Disitu diartikan Orang Kesatu Orang kesatu Berarti Saya Atau Kami Saya Atau kami Orang yang Mengucapkan Pembicaraan Misal ada orang Yang bilang Gua Kitabi Berarti Orang yang mengucapkannya Adalah mutakallim Awil Mukhotabi Apa Mukhotab artinya Yang jenis kedua ini Lawan Diajak bicara Yang diajak bicara Lawan bicara Yang menerima Pembicaraan Atau Orang kedua Siapa kalau dalam Bahasa kita Kamu Atau Kalian Kamu Atau Kalian Al-Ghaib Yang ketiga Yaitu Orang yang Dibicarakan Dibicarakan Walaupun tidak selalu Dibicarakan Intinya adalah Ghaib Ghaib itu artinya Sebenarnya Tidak Diajak Bicara Tidak hadir Ya betul Tidak hadir Ini secara bahasa Tidak hadir Tapi maksudnya adalah Dia tidak Diajak berbicara Di dalam Dua arah Tadi Baik Coba kita berikan Gambarannya Seperti berikut Ini Di sini Misalnya Ada orang Ini anggap orang Kemudian Ini orang Kemudian Ini ada orang Ada tiga Karena tadi Orang pertama Orang kedua Orang ketiga Orang pertama Mengucapkan Kaifa Haluka Kaifa Haluka Siapa yang Mengucapkan Ini Mutakallim Atau Mukhotab Atau Ghaib Ini tadi Kita sebut Mutakallim Dia berbicara Kepada Siapa Kepada Mukhotab Jelas ya Mutakallim Orang pertama Mukhotab Orang kedua Yang menerima Pembicaraan Terus Kalau misalnya Kata-katanya ini Kita ganti Bukan Kaifa Haluka Saya bilang Hua Zaki Yun Dia cerdas Yang dimaksud Dengan Hua Di sini Dia sedang Membicarakan Orang ketiga Yang kita sebut Tadi Ghaib Dia Paham gambarannya Berarti ya Jadi Di sini terjadi Bicara Dua arah Dialog Antara orang Pertama Dan kedua Orang ketiga Tidak ikut Campur Di dalam Pembicaraan Dua arah Tadi makanya Disebut dengan Ghaib Baik Kita lanjut Kepada Latihan Nah ini Sayangnya Tidak ada Tabel Domir Apa saja Tabel Domir Apa saja Nah ini Untuk Tabel Domir Coba Saya tunjukkan Berikut ini Tabel Domir Adalah Yang berikut ini Sebenarnya Terangkum Di dalam Yang saya Tampilkan Di layar Ini Ini semua Domir Yang ada Nanti Pembagiannya Seperti Berikut Ada Namanya Domir Motasil Domir Monfasil Kemudian Ada Ada rinciannya Masing-masing Ada tabelnya Ini mau Saya bagikan Tapi Di sini Ada kesalahan Text Jadi Filenya juga Tidak bisa dibuka Di Mac OS Dengan Bagus ya Harus saya nunggu Buka di Windows Baru bisa Diatur lagi Jadi untuk Sekarang Tidak bisa dibagikan Dulu filenya ini Tapi ini Sangat memudahkan Antum Untuk Memahami Domir Di sini Misalnya Hua Huma Hum Hia Huma Huna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antunna Ana Dan Nahnu Kalau misalnya Tidak terlalu Kelihatan Antum Zoom in Sedikit Hua Huma Hum Sampai Seterusnya Ini adalah Domir Orang Ketiga Anta Antuma Antum Ini adalah Domir Orang Kedua Tadi yang mukhotab Ana Dan Nahnu Adalah Domir Orang Pertama Kesampingnya Adalah Bentuk Bentuk Yang Lainnya Gampang Ya Nah Ini memang Harus Dihafal Gimana Ngafalkannya Antum Cari Aja Di Internet Di Google Ada Cara Menghafalkan Atau Video Nada Membaca Domir Hua Huma Hum Hia Huma Huna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antunna Ana Nahnu Ini semua Dibedakan Dari sudut pandang gender dan jumlah Sudut pandangnya gender dan jumlah Laki-laki dipisah dari perempuan Jumlah satu Dibedakan dari jumlah dua Dibedakan dari jumlah tiga ke atas Makanya ada Hua Huma 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 Huna Baik Ini adalah memahami Maksud dari kata tersebut Cuman Kebetulan Karena di buku Nah Wadih Tidak ada Tabel berikut ini tadi Antum Hapalkan saja dulu ya Dari Buku yang lain Sayangnya ya Baik Antum lihat di latihan satu Siapa bisa Coba keluarkan Mana domer-domer Yang kamu ketahui Pada Kata-kata berikut ini Nomor satu Siapa bisa Sebutkan domernya Dibaca Lalu sebutkan domernya Anas Boleh Abu Abdul Wahid Anta Anta Ta'amur Anta Ta'amuru Wa Nahnu Nuti'u Anta Engkau Laki-laki Nahnu Kami Oh iya saya lupa Antum yang menyebutkan ya Baik Malah saya yang jawab Madinah Nomor dua Boleh Asyam Suwal Komaru Humal Mas Darul Akbaru Libyai Yang mana Yang mana domernya Humah Humah Apa artinya Mereka Berdua Ini diartikan Dua-duanya Nomor tiga Siapa bisa Gampang banget ini Sudah ada terjemahnya Soalnya Memudahkan Antum Hana Boleh Hana Antum Eh Nomor tiga ya Az-Zura'u Az-Zura'u Was-Sunna'u Was-Sunna'u Hum Has-Sus Tarwah Ya itu Nunnya Bagai Tasjid ya Was-Sunna'u Oh Was-Sunna'u Ini bentuk jama' Semua ya Mereka Para petani Dan para Pembuat Para tukang Mana domernya Hum Artinya adalah Mereka Sayangnya belum diterjemahkan disini Mereka Laki-laki Adalah Asas kekayaan Penghasilan negara Dari Dua Kelompok ini Nomor empat Siapa bisa Gampang banget Nomor empat Anas boleh Antum Rijalul Gwadi Mana domernya Antum Antum Kamu Sekalian Laki-laki Nah ini semua Dengan dihafal Tadi ya Huahumahum Hiyahumahunna Dan seterusnya Baik Letakkan domer Yang sesuai Pada awal-awal Tiap kalimat Di bawah Ini Nah disitu Sudah ada Fiilnya Fiil mutarek Atau fiil yang lain ya Kayaknya fiil mutarek Semua deh Nah sebelum fiil mutarek Antum Letakkan domer Apa yang sesuai Gampang ya Nomor satu Madinah boleh Langsung dijawab Ana akumu Minan naumi Mubak yuram Betul Disini dijawab Ana akumu Betul Saya Nomor dua Siapa bisa Ada dua Boleh Boleh ibu tatik Nanti Hiyah Hiyah Tamsyutu Sa Sa Rahman Ula Umin Betul Hiyah Tamsyutu Disini tamsyutu ya Saya ajak di kamus Hiyah Betul Nomor tiga Siapa bisa Um Anasal Boleh Bagi yang bingung Artinya nih Saya garis bawahi Di samping kiri Ada artinya Sudah Nomor empat Siapa bisa Boleh Anta Tashkuru Anta Tashkuru Betul Man yusa'i duka Untuk tadi Tamsyutu Bisa juga Tamsyutu Artinya Menyisir Nomor lima Siapa bisa Hana boleh Anti Tadba'ina Kawa'ida Sifat Betul Tadba'ina Untuk kata Anti Tadba'ina Engkau perempuan Nomor enam Siapa bisa Misbah Boleh Misbah Nukrimu Nahnu Nukrimu Baifak Nahnu Betul Kami Bahasa Arabnya Nahnu Nah Tamir ini nanti Sering muncul di Al-Quran Teman-teman Makanya harus hafal Kalau mau bisa Harus dihafal Terakhir Latihan terakhir ya Sebelum kita tutup Letakkan Tamir Yang sesuai Sebagai ganti Nama-nama orang Pada kalimat Di bawah ini Namanya kata ganti Dipakai untuk Mengganti Yang tadi kita sebut Sebagai apa Isim Tamir Apa lawannya Tamir Apa lawannya Tamir Tadi Tunghir 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 Ingat baik-baik ya Lawan dari Tamir Adalah Al-Ismuz-Zahir Al-Ismuz-Zahir Semua selain Tamir Pasti Zahir Semua selain Tamir Pasti Zahir Baik Siapa bisa Nomor satu Kita urut Sesuai urutan ya Hamzah Boleh Nomor satu Gua Yusidu Samakah Oke Disitu pakai kata Yusidu Harusnya apa Yasidu ya Bukan Yusidu Salah Seharusnya apa Yasidu Dari kata Sada Artinya Memburu Memburu Ini umum Bisa dipakai Kalau untuk ikan Berarti memancing Selas ya Dari kata Sada Yasidu Artinya berburu Memancing Masuk di dalamnya Kita ganti Ali Yun Menjadi kata Hua Sebenarnya Tidak hanya Ali saja Yang bisa diubah Tapi karena perintahnya Hanya nama orang Antum cuma disuruh Ganti apa Nama orang saja Antum sebenarnya Bisa juga ganti Kata sama Nah ini dipelajari Di domir yang berikutnya Akan menyusul Antum belajar Masing-masing Satu persatu nih Jangan khawatir Saya belum hafal domir Pertemuan selanjutnya Kita hafalkan Satu persatu ya Ada domir Munfasil Ada domir Mutfasil Nanti kita bahas Secara rinci Yang tadi saya sebut Di tabel Saya belum hafal Satu katanya Domir ada 14 Ntar kita hafalkan Di pertemuan akan datang Nomor 2 Siapa bisa Anastad Boleh Rumah Ya Al-Hasanani Diganti dengan Rumah Rumah Zara Hadiqat Al-Hayat Masya Allah Baik Itu menunjukkan Dua orang Nomor 3 Madinah Hunna Shahadena Hunna Shahadena Al-Ahrama Ya Hunna Mengganti kata Az-Zainab Jama' dari kata Zainab Nama orang ya Kebetulan yang namanya Zainab Ada 10 di kelas Sudah dipakai semua ya Kan sering ya dalam kelas namanya Muhammad ada banyak Namanya Zainab ada banyak Nah kalau nama ini Ketika dia dijadikan jama' Dikasih aliflam di depannya Nyambung dengan materi Ma'rifat tadi ya Az Dikasih aliflam Aliflamnya ini tidak ada Dikata Zainab Ditambahkan ketika dia jadi Jama' Jelas Az-Zainab Contoh lain Az-Zaiduna Dari kata Zaid Nama orang Zaid Kalau banyak namanya Zaid Di dalam satu kelas Dalam satu kelompok Maka disebut Az-Zaiduna Yuk yang nama-namanya Zaid Az-Zaiduna Yadhabun Misalnya Pergi Untuk kata Al-Ahram Bentar kita cek Al-Ahram Seingat saya Oh ya betul ini ya Dipanjangkan rohnya Nomor 4 Enggar Dibaca Betul Al-Muhammadun Kita ganti sebagai Hum Mereka laki-laki Apa artinya Al-Muhammadun Jama' dari kata Muhammad Aliflam Ditambah Muhammad Ditambah Rumus yang Atau pelajari di Jama' Wawudanun Al Al-Muhammadun Nah ini Jama' dari Muhammad Tapi ketika namanya sendirian Tidak pakai Aliflam Muhammad satu saja Baik Alhamdulillah Maka sudah selesai Di pertemuan akan datang Kita rinci masing-masing Dhamir Jenis-jenisnya Apa saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah Kita bisa melanjutkan materi Lanjutan yang kemarin ya Masuk pada Al-Dhamir Al-Munfasil Jadi Dibagi menjadi dua Dhamir itu Berikut ini adalah Yang pertama Yang disebut dengan Dhamir Munfasil Secara bahasa Dhamir artinya ya Maksudnya di dalam materi ini Adalah kata ganti Munfasil Apa itu Munfasil? Nanti lagi kita bahas ya Yang menjelas ini tentang Masih tentang kata ganti Coba anda yang bacakan Contoh nomor 1-4 Siapa bisa bacakan? Ya Madinah dibacakan Nomor 1-4 Bismillah Ana samyun Terus Berikutnya nomor 5-8 Ada yang bisa? Yang lain? Membacakan nomor 5-8 Coba Ya Dhandra Fadil Baik Akan kita bahas sebentar lagi Apa maksudnya Tapi sebelum itu Saya akan koreksi terlebih dahulu Berikut ini Perlu diberikan Kepala Hamzah Atau Hamzah Kota' di situ ya Pada kata Iyaya Iyaka Berikutnya juga Antaanti Ana Dan pada kata Hiya Di situ harusnya Menggunakan huruf ya Seperti biasa Kesalahan penulisan Yang sering kita koreksi Selalu hal-hal ini Walaupun dari segi arti InsyaAllah tidak ada Salah ya di sini ya InsyaAllah tidak ada Salah Dari segi arti Kita lanjutkan Dari pembahasan sekarang ya Untuk pembahasan Pertama Kata pengarang di sini Rahimahumullah Nastati'i ma'arafnahum Fit darsis sabiq Anna'arifad dhamair Latishtamad Alayhal amtila sabiqah Jadi Ini masih berkaitan Dengan materi sebelumnya Tentang domir Dan Anda bisa lihat Ada domir-domir Yang tercantum Dalam contoh tadi Dan Anda ucapkan Domir tadi Wahdaha Ini ya Pada kata ini Wahdaha sendirian Diucapkan Sendiri Wa'annaha munfasilatunna Ini artinya munfasil tadi Terpisah Terpisah apa? Terpisah dari kata-kata yang lain Yang berada bersama dengan dia Di dalam satu jumlah atau kalimat Maka dia kemudian dinamai dengan istilah Domair munfasilah Ini pakai bentuk jama' Kalau bentuk tunggal Tadi kita sebut Domir munfasil Judul dari materi kita Ad-damirul munfasil Kalau mufrat atau tunggal Kalau jama' Ad-damair al-munfasilah Kemudian ketika Anda lihat Pada contoh yang tadi Anda temukan kata-kata seperti Ana Semuanya ini adalah dalam posisi atau jabatan kata Sebagai mubtada Dan mubtada itu pasti marfu' Jelas ya Mubtada itu pasti marfu' Tetapi Sesuatu yang mabni Domir itu semuanya mabni Dicatat ini sebagai kaedah Semua domir Kaedahnya berbunyi Semua domir Pasti Mabni Maka kalau mabni Dalam kondisi rafa' Kita sebut Apabila dia itu mubtada Mubtada kan biasanya marfu' ya Maka kita bilang domir tadi Mabni'yun Ala apa Akhirannya Fimahalli Fimahalli apa ini Masih ingat Tentang penjelasan kita Iqrab Mahalli Kalau mubtada marfu' Berarti Fimahalli Raf'in Nah ini materi kita yang tentang Episode berjudul Iqrab Mahalli Iqrab Mahalli Kita lanjutkan Ini kalau domir sebagai mubtada Sebagaimana disebutkan dalam contoh berikut ini Saya tandain Di contoh nomor satu Dua Tiga Empat Lima Dan enam Semuanya sebagai mubtada Kenapa kau sebut mubtada Karena mereka adalah domir yang ada di awal kalimat Domir itu adalah Isim Domir Adalah isim Seperti materi kita sebelumnya Definisi dari domir adalah Ismun ma'rifah Isim dan ma'rifat Domir itu Kemudian disebutkan apa Yang menunjukkan Mutakallim Atau gaib Atau mukhatab Ini definisi domir yang kemarin Yang Anda bisa lihat di kaedah Berikut Tuh makanya penting punya bukunya ya Di halaman 207 Penting untuk punya bukunya Ini definisinya Domir adalah isim Nah isim yang ada di awal kalimat Seperti pelajaran yang dulu sekali Tentang mubtada dan khabar Semua isim di awal kalimat adalah Mubtada Berarti di contoh nomor 1 sampai 6 berikut Yang saya tandai warna kuning Ana nahnu anta anti huwa hiyah Semuanya adalah mubtada Semuanya adalah Mubtada Dan mubtada itu harusnya marfu' Mubtada itu harusnya marfu' Tetapi dia mabni Mabni gak bisa marfu' Maka kita bilang Fimahalli Raf'in Kembali kepada Kaedah asal yang Anda pelajari Di materi episode Iqrab Mahalli Itu fondasi dasar belajar bahasa Arab Kalau Iqrab Mahalli gak tahu Pasti kacau setelahnya Tidak bisa membedakan Kapan pakai Iqrab Mahalli Kapan tidak pakai Iqrab Mahalli Kacau belakangnya Jelas ya Jadi penting untuk belajar secara urut Kemudian kita lanjut Nomor tujuh dan delapan Nah yang nomor tujuh dan delapan ini gimana? Yaitu pada kata iya ka dan iya ya Dua kata berikut Pada kata iya ka dan juga iya ya Ini mungkin hal yang baru Ini mungkin hal yang baru Ini nanti kita kenal sebagai Kondisinya sebagai Maf'ulun bihi Apa itu maf'ul bih? Bahasa Indonesia nya objek Seperti yang Anton sudah pelajari Di episode-episode sebelumnya Dan maf'ul bihi itu pasti Mansub Maf'ul bihi itu pasti Mansub Tapi ingat kaedah tadi Apa kaedahnya? Dhamir itu apa? Mabni Dhamir itu Mabni Maka disini dia Ketika jadi maf'ul bihi Kita tidak bilang dia sebagai mansub Tetapi kita bilang apa? Kita bilang apa? Fi 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 Mahal li Nasub Ini saya yakin Masih banyak yang bingung tentang ini Karena tidak mengikuti urutan belajar kita Ya Karena tidak mengikuti urutan belajar kita Yang sudah kita ajarkan Harus urut Tidak bisa langsung lompat-lompat belajar Pasti kacau Kalau lompat-lompat belajar terus kacau Terus menyalahkan gurunya Menyalahkan bahasa Arabnya Dia bilang gurunya tidak bisa mengajar Dia bilang bahasa Arabnya sulit Padahal dianya sendiri tidak belajar secara urut Tapi melemparkan kesalahan kepada orang lain Ini jangan sampai seperti ini Begitu juga Antum yang sudah tahu Perhatikan baik-baik yang mana yang menjadi fondasi dasar Ketika mengajar Maka pilih kata tadi Ya Ketika diajarkan kepada anak-anak Gimana Urutannya gimana buat mereka Ada tata caranya tentunya ya Nah disini kita kasih tunjuk Caranya seperti berikut Ingat baik-baik Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi apa Menjadi dua Ada yang namanya Mu'rab Dan ada yang namanya Mabeni Mabeni Nah ini diingat baik-baik nih Kalau sudah masuk wilayah Mu'rab Gak bisa masuk wilayah Mabeni Masuk wilayah Mabeni Gak bisa masuk wilayah Mu'rab Masing-masing punya wilayah Jelas ya Gak bisa Antum punya Misalnya status dua warga kenagaraan Misalnya anggap Antum sebagai orang Indonesia Sekaligus sebagai orang Arab Saudi Gak bisa Harus pilih salah satu Disini Mu'rab dia punya Empat bentuk Yang Antum kenal dengan istilah apa saja Marfu' Mansub Majur Majur Majzum Nah ini fondasi dasar belajar Yang Antum pelajari Di awal sekali kita belajar Judulnya Mabeni dan Mu'rab Awal belajar Nah ini Kalau tidak tahu yang ini Maka akan sulit memahami Konsep belajar kita yang sekarang Nah Mabeni ini Dia tidak menggunakan Rofa' Nasob Jar Jazm Dia menggunakan ciri-ciri terakhir Tergantung apa akhirannya Jadi Antum merujuk kepada materi kita Tentang Mabeni dan Mu'rab Agar faham maksudnya yang saya jelaskan sekarang ini Terutama karena domir itu masuk yang mana Domir itu masuk yang mana Mabeni atau Mu'rab Mabeni Domir masuk yang disini Saya tandain ya Domir masuk disini Pasti ada yang Aduh pusing saya Tapi memang beginilah Allah menjaga agama ini Agar tidak dibelajari sembarang orang Hanya mereka yang mampu istiqomah Yang akan mendapat amanah Menjaga agama ini Yang tidak istiqomah Dia kemudian ketika berbicara Tentang agama akan ketahuan Dia orang tidak tahu Langsung ketahuan Karena ilmu bahasa Arab ini Memang kompleks sifatnya Bukan sulit Saya bilang ya Bahasa Arab itu bukan sulit Tapi apa? Kompleks Kompleks itu berarti gimana maksudnya? Kompleks Anda harus belajar secara rapi Urut Perlahan Dan istiqomah Jelas ya Ketika Anda sudah tidak gagal Melakukan salah satu dari tadi Tidak urut Tidak istiqomah Tidak sabar Hancur pasti Kalau sudah hancur Dia tidak menguasai Bahasa Arab ini tadi Ketika dia berbicara Tentang agama Apalagi mengeluarkan fatwa Apalagi mengatakan sesuatu Tentang hukum-hukum Pasti kacau ucapannya Akan langsung ketahuan Dan itulah cara Allah menjaga agama ini Inna nahnu nazzalna dhikrah Wa inna lahulaha Fidhun Di antaranya dijaga dengan bahasa Arab Mu'rab Mabni Damir masuk yang mana? Mabni Bukan Mu'rab Baik Mu'rab apa saja? Tadi kita bilang Marfu' Mansub Majurur Majuruzum Okey Damir dia masuk mabni Dia tidak bisa dibilang marfu' Tapi dia bisa meminjam istilah tadi Atau istilahnya Antum bilang Seharusnya Jadi ketika Antum bilang Fimahalli Titik-titik Yang empat-empatnya ini tadi Bisa pindah ke sini Fimahalli Rauf'in Maksudnya kalau di dalam bahasa Indonesia Seharusnya Rauf'a Tapi dia tidak bisa Rauf'a Karena dia mabni Seharusnya Nasob Tapi dia tidak bisa nasob Karena dia mabni Seharusnya Jar Tapi dia tidak bisa jar Karena dia sudah mabni Kenapa kok mabni? Karena domir tidak bisa Misalnya Saya kasih tunjuk Domir misalnya huwa Begini ya Huwa Antum tidak bisa bilang Diubah Kalau masuk dalam mu'rab Bisa jadi huwu Bisa jadi huwi Bisa jadi hu Tidak bisa Dalam bahasa Arab Huwa tetap huwa Dari awal muncul bahasa Arab Sampai akhir zaman Nanti tetap bujanya huwa Tidak bisa diubah Ini namanya Mabni Jelas ya Maka akhiran ini tadi Tetap seperti ini Maka kita bilang ini Mabniun alal Apa ini? Mabniun alal Fath'i Baik kita catat disini Mabni Perhatikan baik-baik Mabni Alal Fath'i Mabni Alal Fath'i Saya tulis sebagai Ausa Indonesia Karena sebagian antum Masih tidak bisa Membaca versi Tanpa harokat Mabni Alal Fath'i Baik Tetapi dia Dalam kalimat Dia berkata Dia adalah Seorang laki-laki Hua disini Posisinya sebagai apa Berarti jabatan Kalimat Jabatan kata dalam kalimat Sebagai Mubtada 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 Tapi dia Mabni Tadi kita belajar Mabni sendiri Mu'rab sendiri Terpisah Dua wilayah yang berbeda Maka kita bilang Mubtada Disini Harusnya kita bilang Mubtada Kita ubah jadi apa Mabni Alal Fath'i Fath'i Mahalli Mahalli Raf'in Bahasa Indonesia Dia adalah Tetap Akhirannya Fath'ah Tapi seharusnya Raf'a Ini saya bahasa Indonesia kan ya Apa maksudnya Mubtada Mabni Alal Fath'i Fim Mahalli Raf'in Kalau Bacanya Urutannya Begini ya Mubtada Un Mabni Alal Fath'i Fim Mahalli Raf'in Apa artinya Mubtada Yang Akhirannya Tetap Fath'ah Tidak bisa diubah-ubah Yaitu kata Hua Fimahalli Raf'in Seharusnya Dia Raf'a Tidak bisa dibaca Hu-hu Kalau Raf'a Dia dibacanya Hu-hu Tidak bisa Faham ya Semoga jelas Kalau masih bingung Tentang ini Saya sarankan Harus urut Belajarnya Ada episode yang tertinggal Harus diikuti Karena Seperti itulah caranya Seperti itulah caranya Tidak ada jalan Instan Menjadi ulama Atau memiliki Ilmu syariat Tidak bisa Karena Seperti itulah Allah menjaga Agama ini Memang sudah Kodratnya Seperti itu Agama Jadi kalau ada Yang bilang Ada Misalnya ada Pelatihan menjadi Ulama Dalam waktu 24 jam Tidak ada ya Tidak ada Kalau ada seperti itu Pasti bohong Tidak mungkin ya Teman-teman ya Tidak mungkin Kita lanjut Al-Qawa'id Kaedahnya berbunyi apa Ad-damirul Munfasilu Perhatikan kaedahnya Kesimpulan dari yang tadi Apa yang dimaksud dengan Damir Munfasil Yaitu Damir Yumkinun Nutqubihi Mungkin Diucapkan Wahdahu Sendirian Min Gairi Tanpa Ayat Tosila Disambung Atau Bersambung Di kalimatin Ukhra Dengan kata Yang lain Baik Domir Artinya tadi Kita sudah tahu Artinya adalah Kata Ganti Munfasil Artinya apa Munfasil secara bahasa Artinya adalah Ter Pisah Pisah Kata ganti Yang mungkin Diucapkan Sendirian Tanpa Disambung Dengan Kata Yang lain Tulisannya Dia Tidak disambung Tapi dipisah Nah Apa saja Domir Munfasil Ini Disebutkan Dalam Kaedah Berikutnya Ad Damir Munfasil Atul Khas Satu Bir Raf'i Domir Ini Dikelompokkan Khusus Jadi Kita Bisa Bilang Berikut Ini Tadi Kita Belajar Ada Fimahali Raf'in Fimahali Nasbin Dan Kawan-kawannya Untuk Domir Untuk Domir Saya kasih Tunjuk disini Ad Domir Bentar Domir Atau yang disebut dengan kata Ganti Dibagi Menjadi berapa dalam bahasa Arab Sebenarnya ada dua Nah Kita sedang belajar Kelompok yang pertama Yang disebut dengan Apa tadi Almun Fasil Apa Almun Fasil Artinya Ter Terpisah Nanti Akan ada versi kedua Yang Antum Akan pelajari Lawan dari Terpisah Adalah Tersambung Baik Kita Tidak bahas yang Tersambung Kita bahas yang Terpisah dulu Jelas ya Domir Yang terpisah Ini Terbagi Menjadi dua Dibagi lagi ya Teman-teman Sebenarnya Di atas Munfasil Dan Mutfasil Ada lagi Dipisah jadi dua Namanya Domir Baris Dan Domir Mustatir Tapi kita Tidak bahas itu dulu Domir Munfasil Jadi di atas ini Ada bagan lagi Teman-teman Sebenarnya Tapi tidak kita bahas Kita ikuti Yang ada di buku dulu Domir Munfasil Terbagi menjadi dua Ada yang Apa tadi kita sebut Ro Ro Rafa' Domir Mutfasil Yang Rafa' Dan ada yang Domir Munfasil Yang Nasob Baik Ada yang Rafa' Dan ada yang Nasob Yang Rafa' Apa saja Berikut ini Jadi kalau Dia dalam kondisi Rafa' Pilih Domir yang ini Semuanya Apa saja ini Ustadz Kita pakai Urutan berikut ini Ini urutan yang Dari buku Kita pahami Satu persatu Sebenarnya bisa Dari yang buku Ini ada terjemahnya Tapi di sini Saya akan langsung Mengajak antum Sambil menghafalkan Saya berikan tabelnya Mudah insyaallah Tenang Insyaallah mudah Perhatikan berikut ini Saya akan tandain dulu Dengan Tabel Kita kelompokkan Dalam tabel berikut Nah Sebentar Kita tandai dulu Ada di sini Yang menunjukkan Satu Ini menunjukkan Dua Ini menunjukkan Tiga Atau Lebih Jelas ya Yang kanan Kita catat di sini Sebenarnya ada tabel Seperti berikut Nah Bentar Yang di kanan Ada apa saja Ada laki-laki Ada perempuan Dipisah Teman-teman ya Laki-laki Perempuan Dipisah Baik Cara menghafalnya Gampang Perhatikan Kita mulai dari Kata ganti Orang Ke Tiga Damir Gaib Dimulai dengan Kata Hua Betul ya Dia laki-laki Satu orang Hua Gampang bisa baca Tabelnya ya Hua Kalau Laki-laki Tapi dua orang Orang ketiga Huma Boleh sambil lihat di buku ya Kalau lebih dari Dua Tiga Empat Lima Kita bilang Hum Bisa ya bacanya ya Coba ulangi setelah saya bacanya Hua Huma Hum Hua Bagus Diafalkan baik-baik Satu dua tiga Hua Huma 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 Sudah faham Kalau ada yang bingung Silahkan ditanyakan Semoga bisa dipahami Kalau yang versi perempuan gimana Huma 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 Huna 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 Gampang ya tabelnya ya Coba ulangi Setelah saya Hua Huma Huma Huna Ucapkan Hua Huma 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 Huna Huna Harus dihafal ya Harus dihafal InsyaAllah mudah Coba satu kali lagi Coba satu kali lagi Dua Huma 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 Baik Bagus Kita pindah Orang kedua Lawan bicara Atau bahasa Arabnya apa kemarin Mukha Mukhotab 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 Apa itu Mukhotab Perhatikan baik-baik Urutannya Kamu Satu orang Laki-laki Anta Kamu Dua orang Laki-laki Antuma Itu bacanya Antuma ya Bisa ditulis seperti itu Dinaikkan ke atas Huruf T Atau Kalau antum Tidak terbiasa Dibiasakan Boleh atau Saya pakai yang biasa Aja deh Tulisannya begini Aja ya Pasti bingung Dan tulisan tadi Antuma Kemudian Antum Jadi dibedakan Sesuai gender Dan jumlahnya Coba ucapkan Anta Antuma Antum Anta Antuma Antuma Antum Anta Anta Antuma 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 Antum Tiga Atau Lebih Mudah ya Sekarang yang Perempuan Anti Antuma Antuna Mudah ya Coba ucapkan Ante Antuma Antuna Baik kita baca Semua secara lengkap Dari Hua ya Satu dua tiga Baik Baik Terakhir Bunyinya adalah Ana Nah Nu Terakhir disini Bunyinya adalah Ana Kalau satu orang Sama saja Laki-laki Atau perempuan Semuanya sama Ini orang Ke Satu Orang pertama Ana Atau Nahnu Nahnu berlaku Dua atau lebih Ya Nahnu berlaku Untuk dua Atau lebih Mudah insyaallah Ini tabelnya Sangat mudah Difahami Hua Huma Hum Hia Huma Huna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Ana Saya Nahnu Kami Ini namanya Apa Dhamir Terpisah Kalau Rafa Bukan hanya Terpisah saja Tapi kalau Rafa Alias kita bilang Sebagai Mubtada Kalau dia menjadi Mubtada Atau Rafa yang lain Lawannya adalah Dhamir Munfasilah Yang Nasob Nasob tadi Contohnya Kalau menjadi Apa Misalnya Menjadi Mafulun Bihi Mansub Ya Mafulun Bihi Ini maka Dia Nasob Baik Apa Saja Dhamir Dhamir Nasob Di sini Yang versi Di kitab Ya sudah Jelas Sebenarnya Antum Boleh Lihat Tapi Saya Akan Mempermudah Lagi Dengan Tabel Seperti Yang Barusan Kita Duplikat Dulu Kita Duplikat Yang Barusan Nah Duh Mana Tadi Ada Ada Biasanya Bisa Bisa Di Duplikat Copy Page Saya Lupa Ini Pencetannya Yang Mana Kita Bisa Duplikat Yang Barusan Oh Ini Nah Sudah Kita Tinggal Hapus Isinya Tadi Kita Ganti Satu Per Satu Mudah InsyaAllah Ya Caranya Seperti Yang Tadi Tinggal Diubah Bunyinya Saja Domir Rafa Harus Sudah Hafal Kalau Mau Menghafalkan Domir Nasop Kita Mulai Dari Yang Pertama Disini Bunyinya Iyahu Kalau Dia Tetapi Sebagai Objek Iyahuma Iyahum Coba Ucapkan Iyahum 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 Kalau Sekarang Yang versi Perempuan Iyahum 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 Coba Ucapkan Semuanya Satu Dua Tiga Dari Tiga Sekarang Untuk Anta Antum Antum Gimana kalau versi nasob? Versi nasob ini versi jadi objek. Misalnya dia dijadikan objek. Apa contohnya? Berikut ini kalau yang laki-laki anta menjadi iya ka. Untuk membaca setiap sholat. Iya kana'budu. Iya kuma. Jadi yang tadinya huruf ta diganti huruf kaf. Iya kuma. Iya ki. Kalau perempuan. Iya kuma. Iya kunna. Selalu ya kalau ciri-ciri yang jama' perempuan. Perempuannya banyak pakai akhiran nun seperti itu. Mudah sekali. Nunnya ditasdid seperti itu. Baik. Coba kita baca yang orang kedua. Satu, dua, tiga. Jangan lupa huruf ya'nya di tasdid. Huruf ya'nya di tasdid. Terus terakhir untuk yang orang pertama. Saya dan kami. Maka bacanya iya, iya. Kalau nah. Ana, iya, iya. Kalau nahnu. Iya. Nah. Kalau nahnu bacanya. Iya. Nah. Gampang ya. Ini namanya domir terpisah tapi ketika dalam kondisi nasob. Kapan nasob? Saya tanya lagi. Kapan dia jadi nasob? Ketika menjadi nasob. Contohnya adalah ketika maf'ulun. Kalau yang rofa. Kapan dia jadi rofa? Ketika dia menjadi? Muftada. Muftada. Ya. Fa'el dia tidak bisa tapi. Kalau fa'el dia tidak bisa nanti pakai domir. Mut. Fasil. Nah. Sementara kita pakai contoh yang gampang dulu yang diberikan oleh pengarang. Yaitu kalau rofa dia ketika jadi muftada. Dan kalau nasob ketika dia jadi? Maf'ulun bihi. Ini versi yang diajarkan pengarang dulu. Biar gampang. Berarti kalau ingat ya. Kalau domir munfasilnya. Adalah muftada. Pakai yang rofa. Kalau domir munfasilnya. Jadi maf'ul bihi. Pakai yang nasob. Mudah ya. Oke. Segampangnya gitu dulu. Cara mudahnya seperti itu dulu. Kita lanjut kepada latihan satu. Kita lanjut kepada latihan satu. Jadi yang tadi semua ini ada nama-namanya teman-teman dalam versi bahasa Arab. Misalnya. Jadi ada istilahnya dalam bahasa Arab yang semuanya kembali kepada versi yang kembali kita pelajari. Jadi ketika antum misalnya mendengar ini nanti menggunakan domir gaib. Berarti kita bilang apa domir gaib disini? Dia akan menggunakan domir gaib. Apa artinya gaib disini? Orang ketiga. Satu. Laki-laki. Berarti kita bilang apa domir gaib? Apa domir gaib? Uwa. Uwa. Baik. Saya ubah sekarang. Kalau nanti antum menemukan di dalam kitab Nahu dia bilang ini nanti menggunakan domir muhottobah. Mukhottobah orang keberapa? Orang kedua. Orang kedua. Perempuan atau laki-laki ini? Perempuan. Mu'anas. Perempuan. Dan dia jumlahnya berapa? Satu. Satu. Berarti kita bilang apa ini domir mukhottobah? Anti. 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 Kalau yang rohfak. Kalau yang nasob apa tadi? Iya. Iya. Ki. Iya. Oh iya. Ki. Baik. Kalau misalnya ada bilang dia ini menggunakan domir mutakallimin. Orang keberapa ini mutakallimin? Orang pertama. Orang pertama. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan juga bisa. Laki-laki dan perempuan. Terus. Atau kita bilang laki-laki saja gak apa-apa? Jumlahnya lebih dari? Dua. Tiga. Tiga. Tahu lebih. Kita bilang ini apa? Bunyinya. Muntakallimin. Nahnu. Jadi penamaan ini tinggal disesuaikan dengan tabel yang tadi. Makanya kalau faham tabel tadi bisa memahami maksudnya satu persatu ini. Oh ini namanya domir gaibah. Ini namanya domir gaibat. Ini namanya domir mukhatabah. Jadi ini namanya teman-teman ya. Yang di sini ini namanya. Gaibah ini namanya. Yang di kiri ini ya. Nanti kalau dia rafak jadi huwa. Kalau nasab jadi iyahu. Begitu. Ini penamaannya. Baik. Sekarang kita masuk pada latihan. Ija'alikullasmin minal asma'il atiyah khobaran. Jadikan isim-isim berikut sebagai khobar. Likullima yunasibuhu min doma'il rafakil munfasilah. Untuk yang cocok dari domir rafak munfasilnya. Jadi yang ini untuk menjadikan khobar aja. Misal ya. Saya kasih contoh. Muti'ah dijadikan khobar. Berarti saya kasih. Mubtada dari domir rafak munfasil. Apa mubtadaknya? Misalnya. Saya bilang. Iya. Iya adalah mubtada domir rafak munfasil. Muti'ah jadi khobarnya. Jadi yang antum dikasih disini sudah dikasih khobar semua di bawahnya. Antum tinggal letakkan mubtadaknya apa. Gampang ya. Berikutnya. Muhazzabani. Kita isi apa ini? Siapa bisa? Huma. 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 Betul. Kita kasih humah sebagai mubtada. Mubtada muhazzabani jadi khobar. Gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau antum melihat di dalam kalimat awal dia pakai domir. Pasti domirnya apa? Mubtada. Pasti domirnya mubtada. Kurama. Kita letakkan mubtadaknya apa di sini? Hum. Hum. Betul. Mubtadaknya adalah hum. Kurama. Enak. Antum sudah dibantu sama artinya di kiri ya. Baik. Nadhifun. Hiya. Anta. Kenapa hiya? Hua. Atau anta? Anta. Ini bisa pakai huwa. Bisa pakai anta. Bisa pakai anta. Anta. Bisa pakai apa lagi? Ana. Ana. Ah. Bisa tiga-tiganya. Ya. Bisa tiga-tiganya. Begitu juga tadi berarti yang seorang perempuan hiya. Bukan hanya dia saja. Kita bisa bilang apa? Antu. Antu. Begitu juga muhadzabani. Kita juga bisa bilang antuma. Hum tadi juga bisa ganti. An. Antum. Betul? Bisa pakai antum. Muhsinatin. Ini apa jawabannya? Bunna. Bunna. Bunna atau? Antunna bisa. Antunna bisa juga. Antunna. Terus. Nashi totani. Antuma untuk perempuan. Antuma. Antuma. Atau? Tuma. Perempuan. Gampang ya? Insya Allah mudah sekali. Baik. Kita lanjut ke latihan kedua. Ubahlah. Sebentar saya sukanya baca versi Arabnya saja. Ubah domir mutakallim. Pada kalimat berikut. Menjadi domir rafa' munfasilah. Ini barusan domir mutakallim. Mana domir mutakallim? Ini contohnya. Ana mujtahid. Situ suruh ubah menjadi apa? Domir rafa' munfasilah. Bihaithu yakunul khabar mutabikan dikulli mubtada. Intinya antum suruh ubah ini menjadi semua bentuk tadi. Semua bentuk apa? Semuanya antum pakai. Hua mujtahidun. Terus kalau humah jadi apa? Humah mujtahidani. 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 Berarti kembali ke ilmu tentang? Mufrat musana jama' Mufrat musana jama' Tabel yang ini ya. Ini tabel yang ini tadi. Kita coba pakai anak mujtahidun. Kalau huah. Hua mujtahidun. Humah mujtahidani. Hum? Mustahidun. Mujtahidun. Iya. Mujtahidani. Mujtahidani. Biar suaranya enggak tabrakan. Saya ingin satu orang saja. Siapa yang bisa? Kita urut dari awal. Coba Pak Abdul Wahid. Dari awal ya. Tadi ana mujtahidun. Antum ubah menjadi semua domir ini. Silahkan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Ana mujtahidun. Apa? Hua mujtahidun. Huma mujtahidani. Hum mujtahiduna. Kemudian. Anta mujtahidun. Iya dulu. Eh, sorry. Iya. Kita urut pakai yang di tabel ya. Iya. Mujtahidatun. Huma mujtahidatani. Una mujtahidatun. 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 Jama'at mu'ana salim. Terus. Anta. Anta mujtahidun. Antuma mujtahidani. Eh, mujtahidani. Betul. Antum mujtahiduna. Antimu mujtahidatun. Antumah mujtahidatuma. Mujtahidatani. Mujtahidatani. Antumna mujtahidat. Ana. Ana mujtahidun. Nahnu mujtahiduna. Mujtahiduna atau mujtahidatun. Jadi gampang saja teman-teman. Ini kalau yang masih ada yang bingung ya. Gampang aja. Tinggal disesuaikan gender dan jumlahnya. Misal tadi mujtahidun. Saya tulis di sini. Ini kalau tunggal. Kalau dia mau dijadikan. Mutanna. Ditambah. Alif dan nun. Kalau mau dijadikan jama' Waw dan nun. Jadikan perempuan. Dikasih tak marbutah. Gampang ya. Mau dijadikan jama' perempuan. Atau dijadikan musanna yang perempuan. Tak. Tambah alif. Tambah nun. Atau jama' Mu'ana salim. Tambah alif dan tak. Tinggal gini saja. Mujtahidani. Mujtahiduna. Semua ini sudah dipelajari. Di episode-episode sebelum-sebelumnya. Sudah pernah kita pelajari semua. Tinggalan teman-teman. Mujtahidani. Mujtahiduna. Mujtahidatun. Mujtahidatani. Mujtahidatun. Masing-masing memiliki arti. Yang kembali. Kepada tabel barusan. Dipisahkan sesuai gender dan jumlahnya. Kita lanjutkan. Latihan tiga. Letakkan domir munfasil khusus. Berbentuk nasob di sini ya. Dalam posisi nasob. Agar menjadi mafulbihi pada kalimat-kalimat di bawah ini. Baik. Ini ada salah di versi terjemah ya. Seharusnya di sini. Yasailu. Yasailu. Na'tal muhsinu. Ya betul-betul. Udah betul ini. Saya kira salah. Siapa yang bisa mengisi? Yasailu. Wahai orang yang meminta. Titik-titik dikasih domir nasob munfasil. Domir munfasil. Nasob. Anda boleh bilang domirun nasob al munfasil. Bisa juga Anda bilang domirun munfasil. Atau enggak. Lebih tepatnya domirun nasob al munfasil. Itu lebih bagus. Domirun nasob munfasil. Domirun nasbi al munfasil. Mutaf mutaf ilih. Terus dinaatkan. Dian Rafadil. Diisi. Kita isi apa itu? Yasailu. Yasailu. Iyaka aqbal muhsinu. Betul. Iyaka kepadamu orang yang baik ini telah memberi. Kepadamu. Kita isi iyaka sebagai objek. Gampang ya. Nomor dua. Siapa bisa? Al bintu. Gampang banget teman-teman. Kira-kira apa? Al bintu muhadabatu. Boleh Pak Yayan? Isi apa ini? Iyaka. Kepadanya orang-orang memuji. Jadi ini objeknya ditaruh di depan. Objeknya ditaruh di depan. Ini saya kasih lihat kantum. Iyaka di sini objeknya? Aqta adalah predikat al muhsinu subjek. Betul ya? Jadi domir nasob munfasil itu dia kan dibuat terpisah. Nah kalau dia ditaruh di sini nanti tersambung setelah kata. Kalau dia ada di sini, dia tersambung dengan kata kerja. Jadi dia harus didahulukan sebelum kata kerjanya. Misalnya di sini, Iyaha adalah objek. Madaha adalah predikat al nasu subjek. Kalau dia itu diteletakkan setelah predikat, maka bunyinya menjadi Madaha. Nah ini bukan lagi domir nasob munfasil. Karena dia tidak terpisah. Terpisah harus ditulis terpisah. Dibunyikan sendirian. Iyaha madahan nasu. Kita lanjut nomor tiga. Siapa bisa? Ya Fatimah tu. Boleh, Enggar? Ya Fatimah tu. Iyaki da'atil mu'allimatu. Pakai Iyaki karena sedang memanggil. Kita memanggil. Wahai Fatimah. Berarti Fatimah dijadikan lawan bicara. Betul ya? Lawan bicara maka kita bilang di sini. Iyaki. Bukan Iyaha. Karena Fatimah sudah jadi lawan bicara kita. Ya Fatimah. Iyaki da'atil mu'allimatu. Wahai Fatimah. Kamu dipanggil ibu guru. Gitu bahasa Indonesia-nya ya. Kamu dipanggil ibu guru. Nomor empat. Hanan. Coba. Anna Hanan. Nomor empat. Nah mustahad. Ya Salihuna. Iyakum. Ashaballahu. Iyakum. Ashaballahu. Wahai orang-orang baik. Kalian diberi pahala oleh Allah. Itu kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi objeknya disebut duluan sebelum kata kerja dan subjeknya. Jelas ya? Kita lanjut. Latihan empat seperti biasa kita lompati. Ini adalah membuat kalimat. Atau membuat kalimat sendiri. Di dalam latihan empat perintahnya nih. Saya kasih tahu aja. Membuat kalimat ismiyah. Yang mana muktadaknya. Dari setiap kalimat tadi adalah domir munfasil. Dengan disesuaikan. Ma'astifa'i jami'i doma'i raf'il munfasilah. Di sini disuruh. Semacam menyebutkan semua domir rafa'i munfasilah. Jadi. Seperti yang tadi dipraktekan. Anna mujtahidun. Maka diganti misalnya. Antum mau bilang. Anna tolibun. Atau ana tolibatun. Antum terapkan semuanya. Uwa tolibun. Huma tolibani. Hum tolibuna. Dan seterusnya. Sampai habis. Ya. Ini adalah perintah di latihan empat. Kalau antum mau cepat bisa. Kayak gitu memang harus ya. Sayangnya di sini kita tidak mau berlama-lama. Waktunya. Terbatas waktu ya. Latihan empat harus latihan sendiri-sendiri itu. Antum ubah semuanya tadi. Cari lagi kata yang lain. Misalnya ada kata tolibun. Diubah lagi seperti tadi. Latihan lima. Perintahnya. Buatlah tujuh jumlah fi'liyah. Atau di sini kita minta satu saja. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Fi'ilnya disebut duluan. Aslinya ya. Di depan. Tapi di sini. khusus kalau pakai domir nasab munfasil. Fi'ilnya disebut setelah objek. Jumlah fi'liyah. Di sini memang tidak diawali dengan fi'il. Tapi kita tahu karena di awal ini iya ya bukan isim. Contohnya apa nih? Iya ya madaha al-ustad guru itu memuji padaku. Atau sebenarnya kita bilang. Kepadaku guru memuji. Iya ya objek. Madaha memuji. Predikat al-ustadu subjek fa'il. Iya ya maf'ul bihi. Madaha fi'il. Al-ustadu fa'il. Sudah faham susunannya? Urutannya ya? Baik. Ada ke istilahnya itu maf'ul bihi muqaddam? Ya ini namanya maf'ul bihi muqaddam. Objek yang ditaruh di depan. Harusnya dia di belakang sini. Dipindah ke depan. Nggak sampai di belakang situ sih sebenarnya. Di belakang sini ya. Setelahnya kata kerja. Tapi dia dipindah ke depan. Nah. Begitu. Ada banyak tujuannya. Di antaranya seperti. Salah satunya. Atau ya tujuan yang paling sering adalah untuk. Menghususkan. Iya ya madaha'ul ustadu. Guru memuji ku. Maksudnya hanya aku yang dipuji. Yang lain tidak. Ini adalah di antara. Metode hasr atau kasr. Di dalam ilmu balaga. Tapi tidak. Kita bahas di sini. Namanya takdimah haqquhut takhir. Iya ya madaha'ul ustadu. Iya ya madaha'ul ustadu. Siapa bisa kasih contoh mirip dengan ini. Coba khairun nisa. Boleh. Boleh kasih contoh. Diubah tapi ya. Dengan domir yang lain. Dengan kata kerja yang lain. Dengan fa'il yang lain. Coba. Khairun nisa mau coba. Atau yang lain. Siapa bisa. Hamzah. Coba. Satu contoh saja. Meniru ini tadi. Iyaki yuhibbu aliyun. Iyaki yuhibbu aliyun. Boleh. Iyaki yuhibbu aliyun. Ceritanya ini mak combleng ini berarti ya. Baik. Kita lanjut. Nomor dua. Buat lima jumlah filah. Buat satu saja ya. Maka fa'an naziru illa iya hu. Di situ diartikan kepala sekolah. An nazir. An nazir bukan ya. An nazir itu orang yang melihat. Tapi ya enggak apa-apa. Ini mungkin pengawas ya. Pengawas tidak memberi hadiah. Kafa'a itu ya memberi balasan. Memberi hadiah. Kecuali kepada dia. Bukan kamu ya. Di sini salah. Kepadanya saja. An nazir di sini diartikan kepala sekolah ya. Terserah ya. Kalau saya lebih mengartikan pengawas mungkin. Lebih tepatnya. Karena yang melihat artinya. An nazir yang melihat. Mungkin pengawas ini masuk. Siapa bisa kasih contoh mirip dengan ini. Kalau di sini dia itu objeknya di mana. Ditaruh setelah kata illa. Apa arti illa? Kecuali. Ini belum antum pelajari sebenarnya metode ini. Tapi enggak apa-apa kalau ada yang mau mencoba. Dikasih kata ma dulu. Ma artinya tidak. Kenapa disuruh kasih. Ada ini bahasa ini buku. Kasih umi. Ya. Apa. Ini ma adalah kata arti tidak. Kemudian kita kasih predikat. Kata kerja. Kemudian kita kasih subjek fail. Kemudian kasih kata illa. Kecuali. Kemudian kita kasih domir nasob tadi. Yaitu objeknya yang terpisah. Siapa bisa. Udah saya kasih urutan ini. Seperti ini cara buatnya. Ma ka fa an naziru illa iya hu. Ini contohnya. Boleh. Dan Rafadil kasih contoh. Ma. Ma a'tal muhsinu illa iya kah. Boleh. Ma a'tal muhsinu illa iya kah. Gampang teman-teman ya. Jadi sebenarnya. Seakan-akan ma dengan illa-nya dihapus nih. Tinggal dihapus saja. A'tal muhsinu iya kah. Tapi enggak bisa kalau kayak gini. Iya kah-nya harus di depan. Jadi ada dua bentuk yang diajarkan oleh pengarang di sini. Kalau enggak domir nasob pun fasilnya disebut duluan. Atau ada yang memisahkan. Seperti dipisah dengan kata illa. Yang artinya kecuali. Baik. Kalau masih bingung enggak apa-apa. Yang penting tahu cara membuatnya aja. Udah cukup. Rinciannya bukan di sini. Latihan enam. Kita lanjut latihan enam. Ini latihan paling penting. Latihan meng-i'rob. Iya. Masih ada waktu sepuluh menitan ya. Siapa bisa bacakan contohnya. Latihan meng-i'rob. Boleh Mas Abdul Wahid dibacakan. Iyahu. Bismillah. Iyahu ala jad-tobibu. Iyahu maf'ulun bihi muqaddamun mabniun ala dhommi fi mahalli nasbin. Oke. Berhenti sebentar dulu ya. Difahami pelan-pelan baik-baik. Iyahu adalah maf'ulun bihi. Apa artinya? Objek. Mukaddam. Apa artinya mukaddam? Didahulukan. Dimajukan. Aslinya di belakang ditaruh di depan. Mabniun ala dhommi. Akhirannya apa di situ? Tetap dhommah. Itu artinya mabniun ala dhommi. Fi mahalli nasbin. Masih ingat tadi ya. Apa artinya fi mahalli nasbin? Seharusnya nasbin. Seharusnya. Atau arti sebenarnya bukan seharusnya fi mahalli itu. Di tempat. Di tempat nasob. Ini arti sebenarnya ya. Cuma saya bahasakan seharusnya biar antum cepat ingat aja. Oh iya. Seharusnya nasob. Atau di tempat nasob. Oke. Fahami dulu. Mabniun ala dhommi. Mukaddam didahulukan. Mabni. Tetap akhirannya ala dhommi. Menggunakan dhommah akhirannya. Fi mahalli nasbin. Seharusnya nasob. Atau seharusnya berada di tempat nasob. Lanjut. A'la jah. A'la jah. Fi'lun madin. Mabniun ala alfathih. Yaitu fi'lunnya selalu salah. Harusnya pakai tanwin. Terus lanjut. At-tabibu. At-tabibu. Fa'ilun merfu'un bidhommati. Baik. Mudah ya. Mudah sekali. Jadi. Iqrabnya seperti barusan. Kalau kita iqrab singkat. Ya tinggal diambil yang saya tanda istabilu dan warna kuding tadi. Iyahu adalah maf'ulun bihi. A'la jah adalah fi'l. Madi. Tabib adalah fa'il. Ini adalah iqrab singkat. Yang cukup memberitahukan kepada anda. Apa posisi dia dalam kalimat jabatannya sebagai apa. Terpisah menjadi tiga jabatan ini. Iyahu ala jah at-tabibu. Baik. Sekarang antum mencoba mengikrab kata-kata berikut ini. Dimulai dari apa ini? Antum nujabau. Kita bisa mengikrab. Paling gampang ini. Siapa di sini? Mas Abdul Wahid dulu aja ya. Boleh Mas Abdul Wahid. Antum nujabau. Antum nujabau. Antum Khobar. Mubtada. Tadi ya. Di awal. Antum Mubtada. Mubtadaun. Mubtadaun. Apa lagi? Lupa lagi di sini. Mubtadaun. Marfuun. Tidak bisa marfu. Karena Tomir. Kita bilang apa? Oh iya. Mubtadaun. Mubtadaun. Mubtadaun ala. Ini. Mubtadaun ala. Sukun. Betul. Ala sukun. Akhirnya sukunnya. Timahalli. Timahalli. Raf'in. Ini memang ada dua versi untuk mengikrabnya ya. Ada yang ulama itu mengikrabnya disebut domir dulu. Jadi dibilang domiru raf'in atau domirun muttasilun. Ini cara saya biasa mengirap kayak gitu. Jadi antum berusaha diirapnya domirun muttasilun mabdun ala sukuni fi mahalli raf'in. Ini cara yang paling masyur dipakai. Terutama di Indonesia mungkin ya. Tapi karena kita mengikuti metode nahwadah yang tadi dijelaskan di dalam contoh. Yaitu disebutkan duluan posisi dia. Bukan sebagai domir. Posisi dia sebagai apa? Mubtada. Jadi memang yang benar ini ya. Kalau bisa dibilang ya. Yang benar yang metode nahwadah ini. Karena yang disebutkan posisi kata dalam kalimat dulu. Bukan status dia sebagai domir. Gitu. Jadi kalau yang versi yang saya biasa pakai itu. Domirun muttasilun mabdun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Mubtadanya taruh belakang. Penyebutannya disebut di belakang. Tapi ini sebenarnya kurang sesuai. Tidak konsisten dalam menyebutkan posisi kata dalam kalimat. Untuk perhatikan. Kalau anah wadah konsisten. Apa konsistennya? Posisi kata dalam kalimat disebutkan di awal. Atau disebut dengan manzil. Manzilatul kalimah fil jumlah. Manzilahnya disebut duluan. Warna kuning. Tapi kalau kita menggunakan metode orang Indonesia yang sering dapati dari guru-guru anak juga. Yang dipaksa harus menggunakan cara itu. Itu ditaruh di belakang. Tidak konsisten di depan. Kadang di belakang. Kadang di mana. Tapi dia memang metode yang tadi lebih mudah. Dengan menyebutkan domirnya dulu. Sehingga langsung tahu dia mabdi. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Cuman kita di sini belajar cara yang asli yang diajarkan oleh Nahwadih. Jelasnya memang ada dua versi. Jadi jangan nanti bilang. Ustaz kenapa saya belajar guru lain cara Europe-nya lain Ustaz? Tidak. Caranya sama. Cuman diputar aja. Posisinya aja diubah. Nujaba. Siapa bisa Nujaba? Antum lagi. Nujaba ini apa? Nujaba. Nujaba'u. Apa? Marfu'u. 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 Bidum. Bidummati. Ya. Seperti ini ya. Mudah. Jadi. Irop utamanya ini nih. Saya tandai dengan warna hijau ini. Namanya Irop utamanya. Mubtada dan khabar Mubtada. Selesai. Kita lanjut. Yang kedua. Siapa bisa? Nahnu. Rabuna. Khairun Nisa. Boleh. Nahnu. Di Irop. Nahnu. Mubtadaun. Mubtadaun. Domir Munfasi. Mabniun. Dulu. Kita pakai metode yang tidak disebut. Istilahnya sebagai domir ya. Seperti yang di buku saja. Kita ikut. Mubtadaun. Mabniun. Mabniun. Al-Bomni. Terus. Fi. Fi. Fimahalli. Namanya. Ya. Fimahalli. Raf'in. Isrin. Ya. Disebut Fimahalli Raf'in. Kenapa Ustaz? Padahal Raf'akan Dommah. Karena berbeda. Domm adalah pembahasan binak. Raf'a adalah pembahasan Irop. Dia adalah mabni yang berada di posisi Irop. Raf'a. Mubtadaun mabniun ala Dommi. Fi. Mahalli. Raf'in. Begitu. Jadi dia. Domm ini pembahasan apa? Mabni. Bina. Raf'a ini pembahasan apa? Mu'rab. Jadi tidak dibilang. Lu kan itu sudah Dommah. Ustaz. Ngapain dibilang. Fi. Mahalli. Raf'in. Karena memang dia. Bukan tempatnya harusnya. Jadi tetap kita bilang. Fi. Mahalli. Raf'in. Ya. Walaupun kita tahu. Dommah dengan Raf'a kan sama ya. Tetapi. Di sini dipisahkan karena berbeda jenis. Maka kita bilang. Mabniun ala Dommi. Ini pembahasan mabni. Fi. Mahalli. Raf'in. Pembahasan. Mu'rab. Seharusnya dia. Marf'ud. Paham kira-kira. Di kitab. Anujud Ustaz. Memang. Ya. Rabul Quran juga. Memang mendahulukan. Anujud Ustaz. Seperti. Nawwadi. Apa. Mahfud. Atau. Mah'ud. Dia sebut dulu itu Ustaz. Memang. Iya. Betul. Itu yang mungkin lebih seharusnya seperti itu ya. Cuman ya namanya guru macam-macam ya. Cara Iropnya ya seperti itulah. Kita maklum saja. Lanjut. Raduna. Siapa tadi? Ferenissa. Raduna. Raduna. Khabarul Mubtada'in. Khabarul Mubtada'in. Terus. Boleh bilang Khabarul Mubtada'in juga boleh. Kau pakai aliflam atau enggak pakai boleh terus. Marfu'un Bilwawi. Ini marfu'un. Marfu'un Bilwawi. Atau Bisubutin Nun. Ayo. Jema' mudakar salim. Dia marfu'unya pakai waw atau pakai subut an nun. Bilwaw. Betul. Bilwawi. Jangan terkecoh ya. Dengan pertanyaan saya barusan. Karena ini mirip dengan apa? Af'al Khomsah. Marfu'unya Bi Subutin Nun. Atau Bi Hazfin Nun ya. Baik. Marfu'un Bilwawi. Nahnu Raduna. Terus kalau marfu'un Bilwawi enggak cukup di situ. Kita jelaskan gimana? Lian. Lian. Nahu jam'u mudakar salim. Betul. Lian. Nahu jam'u mudakarin salimun. Baik. Ini cara ikhropnya. Kita lanjutkan. Tiga. Mulai agak sulit nih. Tiga. Siapa bisa? Nomor tiga agak sulit. Pak Yayan boleh? Jawab Pak Yayan. Tiga. Iya kak. Iya kayahtarimu an nasu. An nasu. Baik. Iya kak. Iya kak. Mak'ulun bihi muqadam. Betul. Mak'ulun bihi muqadam. Nabniun alal fathih. Betul. Fi. Mahalli nasbihi. Di mahalli nasbin. Kita lihat ya. Di mahalli nasbin. Walaupun kita tahu fathah dengan nasob itu sama. Tetapi ingat penyebab dia alal fathih adalah penyebabnya mabni. Sedangkan nasob ini adalah penyebabnya mu'rob. Dua pembahasan berbeda. Makanya di sini tidak bisa antum bilang ujah usad mabni alal fathih sudah cukup. Enggak. Karena ini pembahasan yang berbeda. Alasan dia mabni. Alasan dia pakai akhiran fathah karena dia mabni. Sedangkan alasan dia nasob karena dia maful bihi. Dua alasan yang berbeda. Saya ulangi lagi. Alasan dia akhirannya fathah adalah karena dia mabni. Ini alasannya. Sedangkan dia menjadi nasob alasannya adalah karena dia maful bihi. Dua alasan yang berbeda. Jelas ya? Baik. Lanjut. Yahtarimu. Yahtarimu fi'lul mudari. Fi'lul mudari'un. Terus. Marfu'un alasukuni. Marfu'un bidh. Dhammati ya. Bidhdomati. Marfu'un bidhdomati. Bukan bisyukun. Terus. Annasu. Annasu. Annasu adalah fa'ilun. Terus. Marfu'un alas domi. Marfu'un bidhdomati. Yang pakai ala ad-dhommi hanya mabni ya Pak ya. Mabni ala ad-dhommi. Tapi kalau ad-dhommah pakai tak marbut loh. Ciri-ciri i'rob bukan ciri-ciri bina. Ciri-ciri mu'rob bukan ciri-ciri mabni. Baik. Ini adalah cara i'robnya betul ya. Mudah sekali insyaAllah. Ini persis seperti cara i'rob yang ditunjukkan di contoh tadi ya. Cuman berbeda jenisnya. Jenis fi'lnya berbeda. Kita lanjut. Terakhir. Siapa bisa di sini. Hamzah-hamzah boleh. Hunna. Hunna muktada. Mabniyun ala al-fatshi. Fimahal liraf'in. Betul. Fimahal liraf'in. Sadiqatun. Sadiqatun. Kabar muktada. Mabarfu'un bidhdomati. Mabarfu'un bidhdomati. Terus ada lanjutannya atau tidak? Tidak perlu. Karena ciri-ciri asli dari rafa adalah Dommah. Karena sudah pakai menggunakan ciri asli. Tidak perlu dijelaskan. Li'annahu. Jam'umu'annassalim. Tidak ya. Kenapa? Karena sudah menggunakan ciri-ciri asli. Atau istilahnya dalam ilmu nahu. Apa bahasa Arabnya? Alamat. Alamatun apa? Asli. Asli. Ciri asli. Kalau sudah pakai ciri asli, Tidak usah dijelaskan li'annahu. Kalau tidak pakai ciri asli, Baru dijelaskan li'annahu kenapa. Li'annahu apa. Gitu ya. Baru menggunakan kata li'annahu dalam meng'irop. Baik. Cukup di sini dulu. Subhanakallah. Ya, ada yang mau bertanya. Tadi itu khobaru muptada'i atau khobarun muptada'un? Khobaru muptada'in. Gini ya, hamzahnya di bawah ini salah. Khobaru muptada'in atau khobarul muptada'i. Bisa dua-duanya. Bisa bilang begini. Bisa bilang begini tanpa tanwin. Khobaru muptada'i bisa juga. Dua-dua, Tidak usah dia. Iya, mutaf mutaf ilaih ya. Mutaf lalu mutaf ilaih. Baik. Cukup di sini. InsyaAllah pertemuan akan datang. Kita bahas domir mutafil. Jenis yang lain. Yaitu domir yang disambung. Lebih sulit sedikit. Karena dia disambung sama kata yang lain. Kalau yang barusan gampang karena dipisah. Baik. Subhanakallah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.